Unrivalet Medicine God Season 136 Bab 1361, menamparkan-menamparkan Kenapa, kamu tertarik dengan anjing top ini? Heh, maafkan saya karena berbicara belak-belakan, jika ujian masuk ini bersaing dalam penyempurnaan pil, lupakan top dog, bahkan murid pribadi tidak sulit. Tapi untuk seni bela diri, hehehe. Petik 2 Yang Rui tidak melanjutkan mengatakan, tetapi arti kata-kata itu sudah sangat jelas. Dengan kekuatan Ye Yuan, ingin mengambil posisi anjing teratas tidak diragukan lagi adalah omong kosong. Ye Yuan tersenyum dan berkata, saya hanya bertanya, saudara yang tidak perlu menganggapnya serius. Petik 2 Dia memang tidak punya ide ini. Dia tahu bahwa kekuatan kerajaannya saat ini sangat kurang. Mampu berhasil dalam membersihkan putaran sudah cukup bagus. Sejak datang ke Heavenspun World, semua energi Ye Yuan praktis ditempatkan pada penyempurnaan pil dan menciptakan canon Chaos Heavenspun. Seni bela diri tidak bisa dikatakan sudah terbuang sia-sia, tetapi memang telah mengalami stagnasi untuk waktu yang lama dan tidak maju. Pada saat ini, seorang gadis muda dengan pakaian kuning dan seorang wanita tua naik ke lantai 2 clear win-in. Ya ampun, kakek buyutku, aku sudah mengatakan bahwa lantai 2 tidak memiliki kursi, tetapi kamu tidak percaya padaku. Pelayan itu mengejar gadis baju kuning itu ke lantai 2 dan mendesak dengan getir. Gadis kemeja kuning itu mengabaikan pelayan itu. Menyapu pandangan ke lantai 2, dia berjalan menuju meja Ye Yuan dengan langkah cepat. Menamparkan. Gadis berkemeja kuning itu menamparkan cincin penyimpanan di atas meja dan berkata dengan sombong, Nak, kursi ini milikku. Ada 500 batu esensi surgawi tingkat rendah di dalam sini. Anda mengambilnya dan membayar tagihan. Sisanya, anggap saja membeli kursi ini. Sekarang, bereskan aku dan tersesat. Petik 2 Dominasi gadis kemeja kuning itu menarik perhatian semua orang. Demones kecil keluarga Kin bergerak lagi. Masih oke jika anak ini masuk akal. Jika dia tidak masuk akal, dia mungkin akan menderita. Petik 2 Tidak ada pilihan, siapa yang memintanya untuk bereinkarnasi di tempat yang baik. Beberapa tahun ini, gadis ini tidak tahu berapa banyak orang. Petik 2 Bocah itu juga sial. Sepintas dia dari desa, tidak menyangka dia bertemu Kin Pei Yu ketika dia baru saja memasuki kota. Petik 2 Beberapa penduduk setempat jelas tahu tentang identitas gadis baju kuning itu, semua melemparkan pandangan simpatik pada Ye Yuan. Ye Yuan melirik Kin Pei Yu dan melihat ke penyimpanan tepat, tiba-tiba berkata sambil tersenyum, Nona, jika saya menerima cincin penyimpanan ini, apakah itu milik saya? Melihat adegan ini, para penonton di sekitarnya tidak bisa tidak kecewa. Mereka semua adalah tuan muda dan perempuan muda dan berharap masalah ini meledak untuk menonton pertunjukan. Mereka tidak berharap bahwa Ye Yuan sangat takut. Kin Pei Yu tidak berusaha untuk menyembunyikan penghinaan dalam tatapannya saat dia berkata dengan dingin, itu, tentu saja. Meja Anda paling banyak 300 batu esensi surgawi. Sisa 200, anggap saja memberi Anda. Petik 2 Ye Yuan menganggupkan kepalanya dan mendorong cincin penyimpanan ke belakang, berkata sambil tersenyum, Nona, ada 500 batu esensi surgawi tingkat rendah di sini, Anda ambil dan segera menghilang di depan saya, tidak mempengaruhi makan saya. Petik 2 Kata-kata Ye Yuan membuat semua orang tertegun. Plotnya terbalik terlalu cepat, mereka tidak bereaksi sesaat. Tetapi mereka menyadari dengan sangat cepat bahwa pertunjukan yang bagus datang. Langkah Ye Yuan membuatnya semakin sulit bagi Kin Pei Yu untuk turun panggung daripada langsung menolak. Benar saja, ekspresi Kin Pei Yu langsung berubah, dan dia berkata dengan marah, Nak, apakah kamu menolak wajah saat diberikan? Apakah Anda tahu bagaimana wanita muda ini? Jika aku ingin kau mati, itu hanya masalah sepatah katapun. Petik 2 Ini juga area di mana Ye Yuan paling benci pada Kin Pei Yu, menginginkan kehidupan orang dengan mudah, tidak mementingkan kehidupan dan kematian orang lain sama sekali. Untuk dapat mengatakan kata-kata semacam ini, Ye Yuan berpikir bahwa orang-orang yang mati di tangannya mungkin tidak sedikit. Tuan muda ini tidak mengenal Anda dan juga tidak tertarik untuk mengetahui. Ambillah, Anda sudah bisa menghilang. Jangan menghalangi teman dan saya untuk makan, Ye Yuan berkata dengan dingin. Kin Pei Yu terbiasa berlari merajalela. Kapan dia pernah mengalami penghinaan semacam ini sebelumnya? Mengangkat telapak tangannya, dia menamparkan Ye Yuan. Telapak tangan ini mengumpulkan esensi surgawi sepenuhnya. Itu benar-benar akan membunuh Ye Yuan. Wajah Ye Yuan jatuh dan menjadi benar-benar marah. Kin Pei Yu ini masih muda, tetapi wilayahnya tidak rendah, sudah groto mendalam tahap akhir. Meskipun kultifasi Ye Yuan maju jauh-jauh, dia masih sedikit lebih lemah dari groto mendalam tahap akhir. Dalam pandangan orang lain, Ye Yuan hanya memiliki bagian yang harus dihancurkan. Tepat pada saat ini, telapak tangan Ye Yuan menjulur dengan aneh. Ekspresi wanita tua di belakang Kin Pei Yu berubah, dan dia berteriak, mencari kematian, dan benar-benar mencapai yang pertama meskipun kemudian bergerak, menerkam ke arah Ye Yuan. Tetapi tepat pada saat ini, embusan angin Yin bertiup melewati. Sosok Gui Yun muncul. Sambil mengacungkan jari, dia langsung mengetuk wanita tua itu terbang. Menamparkan. Suara tamparan renyah bergema. Tubuh Kin Pei Yu langsung ditampar ke tanah. Semua ini terjadi pada waktu yang diperlukan bunga api untuk terbang dari sepotong batu. Semua orang belum bereaksi dalam waktu, dan itu sudah berakhir. Tamparan Ye Yuan ini benar-benar berat. Lima sidik jari terlihat jelas di wajah Kin Pei Yu. Semua orang tercengang. Pertama adalah karena kekuatan Ye Yuan. Kedua adalah karena penampilan Gui Yun. Roh jahat bintang dua tahap akhir sebenarnya disembunyikan di samping pemuda ini. Itu benar, karena berangkat ke ibu kota Wu Meng, Gui Yun sudah berhasil menembus bintang dua tahap akhir. Dia awalnya puncak bintang dua tahap tengah. Beberapa tahun ini, ia memiliki prestasi kecil dalam menumbuhkan hantu Daohun Red Runes. Menerobos hanya masalah waktu. Wanita tua itu adalah Heaven Glimpse tingkat menengah, bagaimana dia bisa menjadi pasangan Gui Yun. Dia kalah dalam satu pertukaran. Meskipun Ye Yuan belum menerobos Groto mendalam tahap akhir, melalui beberapa tahun budidaya ini serta menghonsumsi pil esens Chulti Fating, dia sudah jauh dekat dengan Groto mendalam tahap akhir. Dengan tingkat ketebalan esensi surgawi Ye Yuan, kekuatannya sebenarnya tidak kalah dengan Groto mendalam tahap akhir biasa sudah. Kin Pei Yu juga baru saja memasuki Groto mendalam tahap akhir. Selain itu, sekilas dan jelas bahwa dia belum pernah mengalami pertempuran yang sebenarnya sebelumnya. Bagaimana dia bisa menjadi lawan Ye Yuan? Kamu, kamu berani memukulku. Anda berani memukul saya. Aku akan merobek-robekmu anggota badan dan memberi makan mayatmu untuk anjing. Dan pelacur kecil ini, saya akan membiarkan orang mengacaukannya, lalu menjelekkan wajahnya dan mengirimnya ke rumah bordil, membuatnya tidak pernah bereinkarnasi untuk selamanya. Kin Pei Yu benar-benar mengamuk dan tidak memilih kata-katanya. Ketika wanita tua itu melihat ekspresi Ye Yuan menjadi lebih buruk dan lebih buruk, dia diam-diam mengutuk dan buru-buru berteriak, wah, berhenti. Pei Yu adalah putri asli keluarga Kin. Jika Anda berani menyentuhnya, Anda akan mati tanpa tanah penguburan. Petik 2. Namun, sudah terlambat. Menamparkan, menamparkan, menamparkan. Serangkaian suara tamparan renyah ditransmisikan ke telinga semua orang, menamparkan sampai orang-orang di sekitarnya gemetar ketakutan. Beberapa bahkan menyentuh wajah mereka, seolah tamparan itu menamparkan wajah mereka. Tingkat kedua Clear Win In benar-benar sepi. Hanya ada serangkaian suara yang menamparkan wajah. Ketika Ye Yuan berhenti, wajah cantik Kin Pei Yu sudah membengkak di kepala babi, benar-benar tidak bisa dikenali. Semua orang menarik nafas dingin. Untuk berani menamparkan keturunan keluarga Kin seperti ini, orang ini mungkin salah satu dari jenisnya, kan? Di usia muda, menginginkan kehidupan orang di setiap belokan. Awalnya hanya ingin mengajarimu sebuah pelajaran kecil, tetapi niat membunuhmu muncul pada temanku. Bukan itu yang bisa ditampar oleh tamparan lagi. Bermain seperti ini, bagaimana mungkin Ye Yuan masih dalam mood untuk makan? Makannya hilang. Ye Yuan melemparkan cincin penyimpanan Kin Pei Yu ke pelayan dan berkata dengan dingin, nonakin memperlakukan kita, jadi tidak baik untuk menolak. Kelebihan batu esensi surgawi, anggap sebagai kompensasi Clear Win In. Selesai berbicara, Ye Yuan membawa semua orang keluar dari Clear Win In dan berjalan pergi tanpa melihat ke belakang. Bab 1362 banding 1362 Di dalam ruang keluarga Kin, seorang pria parubaya dan seorang pria muda saat ini duduk sesuai dengan posisi tuan rumah dan tamu. Pria parubaya itu berkata dengan sungguh-sungguh, Keponakan yang terhormat, Anda sangat mengecewakan saya kali ini. Pria muda itu terkejut dan buru-buru berkata, Ya, keponakan kecil inilah yang ceroboh. Keponakan ini sangat ingin membalas dendam untuk adik laki-lakiku, tetapi tidak berharap bahwa tindakan Myriad Treasure Tower sebenarnya sangat cepat, sudah mencapai kesepakatan dengan City Lord Manor. Dengan ini, itu menembak diriku sendiri di kaki. Petik 2 Pria parubaya itu mendengus dingin dan berkata, pil obat yang menantang surga, kecuali Myriad Treasure Tower tidak menjual keluar, jika tidak, bagaimana mereka bisa menelan semuanya sendiri. Lupakan saja, sekarang ini dimainkan seperti ini, tumbuh lebih bijaksana dengan setiap kemunduran. Karena Anda kembali, maka berkultivasi dengan baik dan berusaha untuk segera mempromosikan keperkemahan surga. Petik 2 Pemuda itu buru-buru berkata, Ya, keponakan ini mematuhi instruksi Paman Kin. Pria parubaya ini adalah kepala keluarga Kin Family saat ini, Kin Nantian, sedangkan pemuda itu adalah Wang Song. Untuk berbicara tentang Wang Song ini, dia memiliki cukup sarana juga, untuk benar-benar memenangkan putri selir keluarga Kin, Kin Peying, di Akademi Wumeng. Sekarang, dia dianggap sebagai menantu keluarga Kin. Selain itu, kekuatannya tidak biasa. Dia sudah menerobos ke tahap akhir Heaven Glimpse, dan juga memasuki pemandangan keluarga Kin. Meskipun keluarga Wang Kuat, itu juga hanya kuat di kota Brightrice. Sementara keluarga Kin adalah klan keluarga tingkat hegemon seluruh Wumeng Ibu Kota. Tidak hanya para ahli berlimpah seperti awan di klan, tetapi mereka juga menduduki banyak posisi tinggi di Wumeng Ibu Kota. Selain itu, bisnis membentang di seluruh ibu kota Wumeng. Keluarga Wang Sama sekali tidak layak disebutkan di depan keluarga Kin. Mendekat dengan keluarga Kin, masa depan Wang Song tidak terbatas. Saat itu, setahun yang lalu, dia menderita kerugian di depan Xiao Feng. Oleh karena itu, ia berpikir untuk mengungkap masalah pil pengolah esensi kepada Lord Lord Siti. Hanya saja dia merencanakan dengan segala cara yang mungkin dan juga gagal menghitung bahwa Siti Lord Manor telah lama mencapai kesepakatan dengan Myriad Treasure Tower. Tidak hanya berita yang dia kirimkan tidak membuat hal-hal sulit untuk menarah harta karun Myriad, tetapi juga membuat Siti Lord Manor memecatnya dan Chen Yong Nian, memindahkan mereka kembali ke Akademi Wumeng. Dengan ini, dia datang untuk memberi hormat kepada Kin nantian ketika dia baru saja tiba di Wumeng Capital City. Wang Song, sebagai wakil penguasa kota, hanyalah delegasi dari Akademi Wumeng. Pada akhirnya, dia masih seorang siswa Akademi Wumeng. Apa Wang Song tidak tahu adalah bahwa Ye Yuan telah lama membuat Yang Rui mengingatkan menara harta karun Wumeng Ibu Kota bahwa laba esensi Chultifating Pil harus dibagi dengan Siti Lord Manor. Selanjutnya, mereka harus memberikan esensi budidaya pil ke Siti Lord Manor. Ketika Hantian melihat berita ini, dia sudah menganggapnya serius dan mencapai kesepakatan dengan Siti Lord Manor. Apa yang menggelikan adalah bahwa Wang Song bertindak cerdas dan membanting ke ujung tombak sendiri. Baiklah, kamu kembali, Ying R. sudah menantikan kepulanganmu untuk waktu yang lama. Kin nantian berkata dengan dingin. Wang Song bangkit dan pergi, keponakan ini pergi. Petik 2 Wang Song baru saja akan berbalik dan pergi ketika seorang wanita yang wajahnya membengkak seperti kepala babi bergegas masuk. Ayah, aku tidak ingin hidup lagi. Sniff, Sniff, aku tidak ingin hidup lagi. Yu R. tidak punya wajah untuk melihat orang di masa depan. Petik 2 Yu, Yu R. Wang Song membeku sesaat sebelum menyadari. Wanita ini, dari tokoh kepakaian, bukan Kin Pei Yu. Hanya saja, mengapa wajahnya dipukuli oleh orang-orang sampai seperti ini. Kin nantian punya anak perempuan di usia tua dan sangat menyayangi Kin Pei Yu. Melihatnya seperti ini, dia langsung marah besar dan berkata, Yu R., siapa yang berani, untuk benar-benar memukulmu sampai seperti ini. Ekspresi Wang Song berubah juga, dan dia berkata dengan keras, Yu R., siapa yang memukulmu sampai seperti ini. Aku akan pergi dan memusnahkannya. Petik 2 Wajah Kin Pei Yu sudah dipukuli keluar dari bentuk, tampak terlalu celaka untuk dilihat. Jika bukan karena pakaian yang dikenakan putrinya dan sosoknya, dia hampir tidak bisa mengenali bahwa ini adalah putrinya. Wajah putrinya dipukuli sampai seperti ini, itu setara dengan menamparkan wajah keluarga Kin. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Itu semua, itu semua pang itu, Sniff, Sniff, Dat, Kaka Ipar, kalian semua harus membalas dendam untuk Yu R. Mengendus. Kin Pei Yu menangis terseduh-seduh. Berbicara lama sekali, dia juga tidak mengatakan dengan jelas siapa yang memukulnya. Wajah Kin Pei Yu jatuh, dan dia berteriak, di mana Nenek Hua. Suruh dia pergi ke sini untukku. Petik 2 Nenek Hua adalah wanita tua itu. Biasanya ketika mereka pergi, hanya itu yang mengikuti Kin Pei Yu. Sekarang Kin Pei Yu dipukuli sampai seperti ini, Nenek Hua hampir tidak bisa membebaskan diri dari kesalahan. Nenek Hua masuk dengan terhuyung-huyung dan berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk, berkata, kepala keluarga, lepaskan aku. Bukan karena diri lansia ini tidak melakukan yang terbaik, tetapi ada roh jahat bintang dua tahap akhir di sisi bocah itu, diri lansia ini bukan lawan. Petik 2 Kata-kata Nenek Hua sepertinya telah menginjak ekor Wang Song, membuatnya terkejut dalam hati. Roh jahat bintang dua, itu tidak akan begitu kebetulan, kan? Hanya saja, yang di samping Ye Yuan adalah roh jahat bintang dua tahap tengah. Mungkinkah, itu menerobos? Wang Song diam-diam berpikir sendiri. Ketika menyebutkan roh jahat bintang dua, dia hampir langsung memikirkan Ye Yuan. Bagi kebanyakan orang, hampir tidak ada orang yang mampu membawa roh jahat bintang dua. Huh, ketika tuannya dipermalukan, subjeknya mati. Yuer dipukuli sampai seperti ini, tapi kamu baik-baik saja. Kamu, pantas mati. Qin nantian berkata dengan marah. Ekspresi Nenek Hua menjadi sangat jelek. Bagaimana dia baik-baik saja, dia sudah jelas terluka parah, oke. Pada saat ini, Wang Song berbicara, Paman, jangan marah dulu. Yang terbaik adalah mendengarkannya menjelaskan, sampai akhir. Petik 2. Nenek Hua menceritakan peristiwa hari ini dengan bergetar. Ekspresi Wang Song menjadi lebih buruk dan lebih buruk. Mendengar penjelasan Nenek Hua, orang yang bergerak jelas-jelas Ye Yuan. Paman, kupikir, aku tahu siapa yang mengalahkan Yuer. Wang Song berkata dengan sungguh-sungguh. Ekspresi Qin nantian berubah, dan dia berkata, mungkinkah itu Pang yang disebut Ye Yuan yang kamu bicarakan. Ekspresi Wang Song serius saat dia menganggupkan kepalanya. Dia tahu bahwa Ye Yuan sudah datang ke ibu kota Wu Meng tetapi tidak berharap musuh bertemu di jalan yang sempit. Saat Ye Yuan datang, dia memukul adik iparnya menjadi kepala babi. Tapi cara ini juga bagus, paling tidak, Qin nantian sama sekali tidak akan duduk diam dan tetap acuh-ta'acuh. Yuer, ayah pasti akan menangkap bocah itu dan membiarkanmu memberi ventilasi dengan baik. Nenek Hua, bahwa Yuer pergi dan istirahatlah dengan baik. Qin nantian berkata dengan sedih. Qin nantian dibujuk dengan penipuan, membujuk Qin Pei Yu pergi. Saat Qin Pei Yu pergi, ekspresi Qin nantian masih berubah suram. Sejak Pang ini datang ke Wu Meng Capital City, dia mungkin sudah bergabung dengan Myriad Treasure Tower secara resmi. Dengan Myriad Treasure Tower yang melindungi, itu sangat merepotkan. Qin nantian berkata dengan sakit kepala. Dia bukan anak muda yang gegabuh. Marah-marah, tetapi dia juga tahu bahwa menara harta karun Myriad tidak dapat terprovokasi. Meskipun dia adalah kepala keluarga-keluarga Qin, dia masih tidak cukup berkualitas untuk menghadapi hantian. Mereka yang bisa berdialog dengan hantian hanyalah orang tua mereka, generasi itu. Qin nantian membuat penilaian yang benar tentang situasi dan tahu bahwa meskipun ranah Ye Yuan rendah, dengan mengandalkan pil essence Chultifating, statusnya di menara Myriad Treasure jelas tidak rendah. Mungkinkah dipukuli dengan sia-sia? Qin nantian secara alami tidak bisa menerima ini. Clearwin in tempat itu memiliki naga dan ikan bercampur menjadi satu. Ye Yuan memukul Qin Pei Yu hingga kepala babi di depan begitu banyak orang. Besok, mungkin seluruh ibu kota Wu Meng akan tahu. Tidak melampiaskan kemarahan ini, bagaimana bisa keluarga Qin-nya menjaga pijakan di Wu Meng ibu kota di masa depan? Wang Song sangat marah karena dia berkata, Paman, mari kita awasi terus Myriad Treasure Tower. Saya tidak percaya bahwa dia bisa terus bersembunyi di menara harta karun Myriad. Selama dia keluar, kita akan memiliki segudang cara untuk mengacaukannya sampai mati. Petik 2 Dia menemukan dengan cemas bahwa Ye Yuan seperti landak, tidak mampu baginya untuk menggigit sama sekali. Ekspresi Qin nantian sangat jelek saat dia menganggup dan berkata, saat ini, hanya bisa seperti ini juga. Bab 1363 banding 1363 Keluarga Qin dan Wang Song terus menatap menara harta karun Myriad, mencoba menunggu Ye Yuan keluar. Tapi mereka dijaga selama setengah tahun dan tidak menunggu Ye Yuan keluar. Setelah kembali dari Clearwin Inn, Ye Yuan langsung memasuki pengasingan tertutup. Sebelum ujian masuk, Ye Yuan masih harus meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Semakin dia mengerti banyak hal, semakin Ye Ye merasa bahwa ujian masuk ini tidak sederhana. Dia merasakan tekanan luar biasa juga. Di dalam World Suppressing Stellar, Ye Yuan saat ini sedang memahami Fast Heaven Sword Art. Ini adalah metode kultivasi yang dipahami Absolute Heaven di World Suppressing Stellar. Bagi Ye Yuan di masa lalu, itu tidak terduga. Tapi sekarang, Ye Yuan menciptakan Canon Chaos Heaven Spun, cakrawalannya menjadi baik, tahu berapa kali lagi. Metode kultivasi ini sudah tidak cocok lagi baginya. Alasan mengapa Ye Yuan mempelajari Fast Heaven Sword Art adalah karena dia ingin mengambil manfaat dan membuat pedang Dao miliknya. Meskipun teknik bela diri Ras Naga itu kuat, Ye Yuan memiliki perasaan bahwa Atavism Dragon Soul-nya juga memiliki keterbatasan tertentu. Dalam hal keberlanjutan, itu mungkin tidak lebih jauh dari Marsial Dao. Karenanya, ia masih memutuskan untuk berjalan dengan dua kaki dan memahami hukum. Saat ini, ranah Ye Yuan sudah mencapai batas hukum. Cengkeramannya pada hukum Sword Dao sudah stagnan sangat lama. Teknik bela diri yang awalnya sangat kuat di dunia Immortal Grove juga hanya biasa sekarang. Lagi pula, perbedaan antara dunia Empyre yang menurun dan dunia Heaven Spun terlalu besar. Immortal Grove, keterbatasan dunia menentukan kekurangan yang melekat dari metode budidaya dan teknik bela diri. Semua ini memaksa Ye Yuan sendiri untuk meningkatkan lebih lanjut. Senior, melihat fast heaven sword art ini sekarang, penuh dengan kelemahan. Ye Yuan berkata dengan senyum pahit. Tentu saja, meskipun metode budidaya ini berasal dari World Suppressing Stellar, hal-hal yang dipahami hanyalah satu rambut dari sembilan lembu. Jika mengolah menurut metode ini, pencapaian seseorang akan terbatas, kata Dasles. Dasles. Pemahaman saya saat ini terhadap hukum SWAT Dao terlalu dangkal. Bahkan menghadap gunung Lesser Heaven Spun, saya tidak dapat membuat teknik bela diri pedang Dao yang menjadi milik saya juga, Ye Yuan berkata tanpa daya. Hanya beberapa saat yang lalu, hukum pedang Dao Ye Yuan memerintah tertinggi di dunia Immortal Grove, mengejutkan pusat-pusat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Tapi sekarang, Ye Yuan seperti balita yang terhuyung-huyung. Dasles berkata, Karena itu, kamu memasuki Akademi Wu Meng adalah pilihan yang tepat. Tempat itu mengumpulkan para jenius. Ada banyak metode budidaya dan teknik bela diri yang ditinggalkan oleh banyak senior generasi tua untuk referensi Anda. Petik 2 Ye Yuan mengangguk dan berkata, Saya juga berpikir begitu. Saya berharap bahwa teknik bela diri Wu Meng Akademi tidak mengecewakan saya. Petik 2 Setengah tahun, Ye Yuan sudah benar-benar memahami lapisan pertama Fast Heaven Sword Art. Batas Marsial Dao-nya sudah mencapai puncak mendalam Grotto tahap tengah juga. Dia baru saja kehilangan kesempatan baginya untuk menerobos kemacetan. Alam Dewa adalah sistem Marsial Dao yang baru. Ye Yuan belum pernah mengalaminya sebelumnya dan juga tidak bisa seperti di masa lalu, benar-benar tanpa hambatan. Hanya saja Canon Chaos Heaven Spun miliknya adalah metode penanaman yang jarang terlihat di seluruh dunia. Kemacetannya jauh lebih mudah ditembus daripada yang lain. Saat ini, dia sudah samar-samar menyentuh ambang Grotto Profound tahap akhir dan mungkin menerobos kapan saja. Pada hari ini, ujian masuk akhirnya dimulai. Saudara Yang, terima kasih banyak atas perhatian Anda selama ini. Saya akan berterima kasih di sini dulu. Ye Yuan berkata kepada Yang Rui dengan tangan tergenggam. Yang Rui terkekeh dan berkata, Kamu Pang, juga tidak dipisahkan oleh hidup dan mati, menjadi begitu sentimental untuk apa. Ingin berterima kasih, saya harus berterima kasih juga, bukan. Tanpamu, aku juga tidak bisa menjadi diaken. Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan berkata, Itu sebabnya kamu layak mendapatkannya. Perpisahan, Saudara Yang, Wan Ru akan dipercayakan kepada Saudara Yang. Petik 2 Ujian masuk akan berlangsung untuk waktu yang sangat lama. Itu tidak nyaman bagi Ye Yuan untuk membawa Wan Ru dan hanya bisa meninggalkannya di miriat Treasure Tower terlebih dahulu. Yang Rui tersenyum dan berkata, Kamu tenang saja, aku harap kamu tidak berhasil. Ye Yuan membeku, segera tertawa. Pria ini masih berpikir terus-menerus tentang dia bergabung dengan miriat Treasure Tower. Ye Yuan menghancurkan tablet biok di tangannya, sosoknya langsung menghilang. Tablet biok ini adalah token yang diterima dari Wu Meng Akademi setelah berhasil mendaftar. Selama satu tablet jadi hancur, pemohon akan secara otomatis dipindahkan ke tempat penilaian. Ujian masuk Akademi Wu Meng sering melibatkan puluhan juta orang. Secara alami tidak mungkin dilakukan di dalam Akademi. Karenanya, Akademi Wu Meng secara khusus membuka ruang, untuk digunakan untuk melakukan ujian masuk. Adapun masalah pendaftaran, Menara Harta Karun Miriat telah lama disiapkan untuk Ye Yuan. Ye Yuan hanya merasakan matanya kabur, dan dia tiba di ruang asing. Ini nomor Anda, ambil nomornya dan temukan tempat duduk lotus Anda sendiri. Tidak diizinkan memulai perkelahian, tidak diizinkan menyebabkan masalah. Kalau tidak, bunuh tanpa ampun. Petik 2 Seorang pria muda memberinya papan kayu, nada peringatan dalam kata-katanya sangat tebal. Melihat penampilan ini, dia mungkin siswa Akademi Wu Meng. Orang bisa tahu dari mata pemuda ini, dan dia sangat menghina Ye Yuan. Terima kasih banyak, kakak magang senior. Ye Yuan menerima papan kayu dan mengucapkan terima kasih. Pria muda itu mencibir dan berkata, Ketika kamu lulus ujian masuk, panggil aku kakak magang senior lagi tidak terlambat. Ayo, cepat, petik 2. Di matanya, tidak mungkin bagi Ye Yuan, Ruki mendalam groto tingkat menengah ini, untuk melewati ujian masuk. Karena itu, dia tidak perlu sopan. Ye Yuan hanya tersenyum dan pergi untuk menemukan kursi lotusnya sesuai dengan nomor pada tablet kayu. Di depan matanya ada alun-alun besar, yang membentang hingga tak terbatas. Di alun-alun, itu penuh sesak dengan orang, tidak kurang dari 1 juta, terlihat spektakuler. Pada tablet kayu menulis 735 horizontal, 521 vertikal. Ye Yuan juga tidak ragu, menemukan kursinya dengan sangat cepat sesuai dengan koordinat yang tertulis pada tablet kayu. Ini adalah kursi lotus satu kaki persegi, dibentuk dengan ilusi formasi susunan, sangat jelas dan hidup. Ye Yuan juga tidak ragu, langsung duduk di atasnya dan mulai bermeditasi. Saudaraku, kamu juga dipaksa oleh keluargamu untuk datang dan menjadi tambahan, kan? Tiba-tiba, sedikit gemuk di kursi yang berdekatan mulai berbicara dengan Ye Yuan. Jam belum tiba, masih ada pelamar bergegas satu demi satu. Cukup banyak orang yang saling berbisik di telinga masing-masing. Ketika Ye Yuan mendengar suara itu, dia tidak bisa menoleh untuk melihat. Lemak kecil itu jelas orang yang santai, dan dia berkata sambil tersenyum, Aku si Ye Jingyi satu kota perdamaian yang brilian, eh. Jangan gunakan mata seperti ini untuk menatapku, aku juga tidak tahu mengapa kepala ayah saya dijepit, memberi saya nama yang sesat. Hei, siapa namamu? Petik 2 Ye Yuan geli oleh lemak kecil ini dan berkata sambil tersenyum, Aku Ye Yuan. Petik 2 Dengar-dengar, dengar-dengar. Nama yang bagus, tidak seperti saya. Mendesah. Oh, benar, kamu juga dipaksa oleh keluargamu untuk datang dan menjadi tambahan, kan? Si Ye Jingyi mengulangi pertanyaan itu. Jadilah ekstra. Ye Yuan berkata dengan bingung. Ya, kekuatanmu? Ku rasa kau akan jatuh pada hari kedua. Tidak menjadi tambahan, itu untuk apa? Si Ye Jingyi berkata. Ye Yuan hanya tersenyum dan tidak memberikan penjelasan apapun. Si Ye Jingyi berbicara pada dirinya sendiri, Huh, walaupun aku sedikit lebih kuat darimu, Ku rasa lima hingga enam hari sudah ada di sana. Saya mengatakan bahwa saya tidak akan datang, Orang tua sialan saya mengatakan bahwa dia akan menemukan saya istri terjelek dari Brilliant Peace City. Ya Dewa, bukankah ini membunuhku? Petik 2 Ye Yuan menemukan bahwa lemak kecil ini adalah pelawat total, Murni yang bertanggung jawab atas lelucon. Lima atau enam hari, kamu juga tahap akhir mendalam groto. Ini tidak hanya berlangsung selama beberapa hari di Heaven's Might, babak ini, kan? Ye Yuan berkata dengan rasa ingin tahu. Bab 1364 banding 1364. Heh, sepertinya kamu hanya tahu sedikit, Tapi itu tidak cukup untuk dihitung. Si Ye Jingyi sengaja bertele-tele. Berdoa lah, kata Ye Yuan. Ye Yuan tahu bahwa tiga rintangan tes adalah Heaven's Might, Earth Carnage, Illumination, Dan dia juga tahu bahwa setiap pos pemeriksaan memusnahkan banyak orang. Tetapi untuk spesifikasinya, Dia tidak tahu. Terlepas dari apakah itu Xiao Feng atau Yang Rui, Mereka semua sengaja atau tidak sengaja menghindari topik ini. Ye Yuan tahu motif mereka, Jadi dia juga tidak memaksanya. Setiap ujian masuk mempengaruhi puluhan juta orang, Bagaimana cara mengevaluasi? Rintangan pertama ini, Heaven's Might, Digunakan untuk menggosok orang. Babak ini akan menghilangkan sebagian besar orang. Mereka yang mampu melewatinya semuanya jenius di antara para jenius. Petik 2. Sebenarnya, Mereka yang memiliki kualifikasi untuk datang dan mengambil bagian dalam ujian masuk ini awalnya bisa disebut jenius. Tapi Heaven's Might babak ini, Tujuannya adalah untuk menghapus sebagian besar jenius. Hati Ye Yuan bergerak, Dan dia bertanya, Kira-kira sudah berapa banyak? Lemak kecil itu tersenyum pahit dan berkata, Lebih dari 90 persen. Pada dasarnya, Setelah babak ini selesai, Hanya yang luar biasa di antara penyelesaian Grotto mendalam Dan Grotto mendalam tahap akhir akan ditinggalkan. Sisanya pada dasarnya tidak memiliki harapan untuk lewat. Petik 2. Tapi Ye Yuan sangat terkejut ketika dia mendengar. Dia juga tidak menyangka bahwa rintangan pertama ini akan sangat brutal. Tidak heran lemak kecil ini mengatakan bahwa dia dan Ye Yuan semua ada di sini sebagai tambahan. Seperti ini ya? Lalu, Sebenarnya, Kamu sudah menyerah. Terkejut hanya terkejut, Tapi Ye Yuan tidak memiliki banyak perubahan dalam penampilan. Rintangan pertama ini, Ia masih memiliki kepercayaan diri dalam melewati. Nama rintangan ini adalah Heaven's Might. Sebenarnya, Itu menggerogoti kemauan. Itu mirip dengan paksaan ranah kultifasi tetapi juga agak berbeda. Tapi tes semacam ini hanyalah permainan anak-anak di depannya. Ibu kota Wumeng ini, Tidak peduli seberapa dahsyatnya kehendak gerusan, Juga tidak mungkin melampaui alam dewa suci. Ye Yuan yang memurnikan gunung leser Heaven's Pan, Melupakan alam dewa surgawi yang sangat kecil, Bahkan kehendak dewa sejati bisa melupakan membuatnya goyah sedikitpun. Disinilah kepercayaan dirinya berada. Kecuali, Ye Yuan tidak berencana menggunakan kehendak gunung leser Heaven's Pan. Dia akan menggunakan keinginannya sendiri untuk melawan. Jika dia serius tidak bisa mengimbangi lagi, Dia akan menipu. Tetapi dia tahu bahwa jika dia menyerah pada babak ini, Maka benar-benar tidak ada harapan lagi. Ye Yuan merasa bahwa lemak kecil yang ramah ini agak menarik, Itu sebabnya dia menanyakan hal ini. Aku tentu saja tidak ingin menyerah. Tapi kekuatanku hanya sedikit lebih kuat dari milikmu, Tidak ada harapan, Kata si kecil berlemak itu dengan agak putus asa. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Mungkinkah surga putaran ini terkait dengan dunia, Tetapi juga tidak mutlak. Jika orang-orang di jalur perang tidak memiliki tekad untuk mati, Sulit untuk mencapai sesuatu yang hebat. Saya pikir ini adalah niat asli dari Akademi Wu Meng yang menyiapkan babak ini, kan? Sebagian besar orang takut mati dan tidak berani bersaing dengan surga, Itulah sebabnya mereka dihilangkan. Tetapi pada kenyataannya, Babak ini dinamai Heaven's Might, Itu bukan Heaven's Might. Petik 2 Xie Jingyi menatap Ye Yuan dengan heran, Ekspresi sinis di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Dia tidak mengharapkan Ye Yuan untuk benar-benar mengucapkan kata-kata ini dari mulutnya. Pemuda ini yang wilayahnya bahkan lebih rendah dari sebenarnya memiliki wawasan seperti itu. Apa yang kamu katakan itu benar, aku tidak bisa menyerah. Saya ingin memberitahu si UR saya bahwa lelaki itu adalah lelaki yang memiliki semangat gigih. Xie Jingyi berkata dengan kesungguhan yang langka. Hanya saja alasan ini membuat Ye Yuan bingung apakah menangis atau tertawa. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjalan ke peron di depan plaza dan berkata dengan suara yang jelas, diam. Suara itu mirip dengan bunyi guntur, membuat jutaan orang di alun-alun mendengar dengan jelas. Babak pertama, Heaven's Might, akan segera dimulai. Babak ini menguji Marsial Dao Anda. Jika ada yang tidak bisa bertahan di bawah Heaven's Might, Anda hanya perlu menghancurkan tablet kayu di tangan Anda, dan akan dipindahkan. Tentu saja, dengan begitu, tes Anda juga akan gagal. Anda akan langsung dihilangkan. Heaven's Might akan bertahan selama 30 hari tanpa henti. Selanjutnya, itu akan menjadi lebih dan lebih kuat. Saya akan menyingkirkan ketidaknyamanan terlebih dahulu, jika seseorang menemukan ada sesuatu yang salah, lebih baik cepat-cepat dan hancurkan tablet kayu. Kalau tidak, akan ada kematian. Petik 2 Kata-kata pria tua itu mirip dengan palu godam, menghancurkan semua orang sampai mereka tidak bisa bernafas. Terutama beberapa kata terakhir, itu membuat orang lebih takut dalam hati mereka. Penggerusan tekat ini akan menjadi semakin mengerikan menjelang beberapa hari terakhir. Begitu seseorang tidak tahan tekanan berat, mereka akan kewalahan dan terbunuh oleh keinginan kuat. Oleh karena itu, kata-kata pria tua itu tidak melebih-lebihkan hal-hal untuk meningkatkan alarm. Sekuat Dewa Rilem Dewa, memusnahkan seniman bela diri tingkat rendah dengan kemauan marsial dao semudah membalik tangan seseorang. Sekarang, surga mulai. Saat suara lelaki tua itu jatuh, kekuatan tekat yang mirip air mancur-hancur menuju semua seniman bela diri di alun-alun. Perasaan semacam itu seperti menghadapi gerusan air terjun. Namun, air terjun awal ini tidak terlalu kuat. Terlepas dari orang-orang yang wilayahnya terlalu rendah sehingga agak sulit untuk ditangani, yang lain semuanya sangat santai. Hanya saja penggerusan ini berlangsung terus-menerus dan tidak hanya sementara. Persis seperti orang yang membawa sekantong barang, pada awalnya, mungkin tidak terasa berat. Namun seiring dengan bertambahnya waktu, Anda akan merasa semakin berat. Hanya satu jam berlalu, dan seseorang tidak bisa bertahan lagi. Satu-satunya ambang untuk ujian masuk adalah usia kerangka 200 tahun. Oleh karena itu, bagian yang sangat besar di alun-alun semua adalah seniman bela diri groto mendalam tahap awal. Beberapa orang baru berusia beberapa dekade. Mereka hanya datang untuk mencoba keberuntungan mereka atau mengalaminya sedikit. Orang-orang ini masih memiliki kesempatan kedua untuk mengikuti ujian masuk. Seratus tahun kemudian, kekuatan mereka secara alami akan meningkat lebih lanjut. Uh huark! Uh huark! Uh huark! Di alun-alun, ada orang yang memuntahkan darah tanpa henti, dan kemudian langsung diangkut keluar dari ruang ini. Ye Yuan duduk di kursi lotus, memegang teguh. Pengikatan tekad sebanyak ini tidak layak disebut kepadanya. Bahkan jika dia tidak meminjam gunung heaven span kecil, Ye Yuan juga sangat percaya diri. Sepanjang jalan, Ye Yuan telah mengalami terlalu banyak hal. Percobaan hidup dan mati sudah tidak tahu berapa kali. Mengabaikan jalan menentang surga di dunia immortal grove, hanya pertemuan di dalam badai spasial bukanlah apa yang bisa dibayangkan orang biasa. Kemauan marsial daunnya sudah lama perusahaan seperti batu. Yang disebut heaven's might ini hanya menargetkan seniman bela diri Rilem Grotto mendalam. Itu tidak mungkin untuk menjadi sangat kuat. Itu hanya untuk seniman bela diri Rilem mendalam Grotto, itu agak kuat. Ye Yuan memeriksa dirinya sendiri, pada aspek ini, dia tidak kalah dengan orang-orang yang disebut jenius. Waktu satu hari berlalu dalam sekejap. Saat jam hari kedua tiba, gelombang kemauan yang bahkan lebih kuat dari kemarin tiba-tiba turun. Di bawah pengaruh gelombang kemauan ini, sebuah petak besar segera jatuh. Satu demi satu sosok menghilang di alun-alun berturut-turut. Namun, ini hanya permainan anak-anak. Penghapusan skala besar benar-benar muncul pada hari kelima dan hari keenam. Hanya pada hari kelima saja, 200 ribu orang diangkut keluar. Orang-orang yang tersisa, wajah mereka semua tidak lagi santai seperti sebelumnya. Ketika mencapai hari keenam, manik-manik keringat halus sudah merembes ke kepala si Ye Jingyi yang sedikit berlemak. Seperti yang dia harapkan, dia bisa bertahan paling lama hanya lima atau enam hari. Pikirkan tentang si UR-mu, pikirkan mengapa kamu ingin menjadi kuat. Karena kamu punya alasan untuk menjadi kuat, mengapa menyerah di tengah jalan. Petik 2 Tepat pada saat ini, sebuah suara mencapai telinga si Ye Jingyi. Dia melihatnya, itu suara Ye Yuan. Suara Ye Yuan ini mirip dengan gemuruh guntur, mencerahkan yang muram, membiarkan pikiran si Ye Jingyi tegang sekaligus. Sosok cantik si UR terus muncul dalam benaknya. Bab 1365, Deru Little Fatih Begitu seseorang akan mencapai batasnya, menjadi sangat sulit untuk mengumpulkan konsentrasi seseorang. Sebelumnya, tekat si Ye Jingyi sudah agak kacau di bawah gerusan Heaven's Might. Bagaimana dia masih ingat apa itu ah siu? Kata-kata Ye Yuan seperti drum malam dan bel pagi di sebuah biara, mengejutkan si Ye Jingyi terjaga. Scoring willpower seperti berlari. Setelah melewati periode batas yang paling tak tertahankan, Anda akan menemukan bahwa Anda menjadi sangat mampu berlari. Namun, di bawah tekanan berat seperti itu, si Ye Jingyi tidak berani bertindak gegabuh. Dia memfokuskan pikirannya, terus memegang teguh imannya dalam pikirannya, dan benar-benar bertahan begitu saja. Hanya saja dia diam-diam sangat terkejut di dalam hatinya, Ye Yuan sebenarnya bisa bertahan sampai sekarang. Dia bahkan berpikir bahwa Ye Yuan telah dieliminasi sejak lama. Bagaimanapun, kata-kata terdengar bagus tetapi tidak mewakili bahwa seseorang benar-benar memiliki kekuatan itu. Tetapi tidak hanya bertahan sampai sekarang, dia benar-benar memiliki kekuatan sisa untuk berbicara dan mengingatkannya. Ini menunjukkan bahwa tingkat kehancuran kekuatan ini tidak ada artinya bagi Ye Yuan. Apakah orang ini benar-benar groto mendalam? Meskipun kemauan Marsial Dao tidak memiliki hubungan yang tak terhindarkan dengan ranah kultifasi, secara umum, itu semua tentang ranah kultifasi seseorang yang lebih tinggi, semakin kuat kemauan Marsial Dao. Ujian masuk di masa lalu, bukan karena tidak ada groto mendalam tahap tengah yang melewati babak pertama, tetapi mereka seperti bulu burung Phoenix dan tanduk kilin. Lebih sering daripada tidak, bisa menghasilkan satu dalam seribu tahun sudah cukup bagus. Si Ye Jingyi tidak berani berpikir terlalu banyak. Gosok tekat menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Dia tidak punya waktu ekstra untuk memikirkan ini. Di peron, kedua lelaki tua yang memimpin ujian saat ini sedang membicarakan sesuatu. Tidak tahu apa yang dipikirkan oleh tuan kota, yang mulia, baik. Setiap sesi, meminta orang-orang groto mendalam tahap awal dan tahap menengah ini untuk membuat angka sama sekali tidak ada artinya. Petik 2. Tidak persis begitu, begitu seniman bela diri tingkat rendah mampu menahan kemauan Marsial Dao ini, prestasi masa depan mereka benar-benar tidak akan berada di bawah Anda dan saya. Mereka bahkan mungkin dapat mencapai City Lord ketinggian seperti itu. Meskipun begitu, demi para pemain pendukung ini, kita harus mengeluarkan sejumlah besar tenaga kerja dan sumber daya setiap kali. Apakah itu benar-benar layak? Petik 2. Heh, penguasa kota, yang mulia, merasa itu layak, maka itu layak. Berpikir banyak untuk apa? Petik 2. Mereka sudah lama terbiasa melihat para jenius. Seniman bela diri mendalam groto tahap awal dan menengah ini, mereka benar-benar menengadah. Meskipun groto tahap awal dan tahap menengah mendapat orang yang berhasil, potensi mereka sangat besar, itu juga hanya sekadar potensi. Mereka yang benar-benar dapat menyadari potensi mereka adalah minoritas. Waktu berlalu hari demi hari, orang-orang dialun-nalun semakin sedikit. Namun, kecepatan eliminasi juga menjadi lebih lambat dan lebih lambat. Mereka yang mampu melewati beberapa hari pertama adalah semua orang dengan tekad yang kuat. Ingin membuat mereka menyerah sangat sulit. ARGH. Tiba-tiba, orang lain tidak tahan dialun-nalun dan berteriak dengan tragis. Hanya saja yang ini agak berbeda dari mereka yang muntah darah sebelumnya. Teriakan itu terdengar sangat mengerikan, lalu mulut orang itu memuntahkan darah segar tanpa henti. Akhirnya, napas berhenti. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini mengejutkan semua orang dari awal hingga akhir. Para seniman bela diri yang sudah pada titik kritis tidak bisa lagi menahan pada saat ini juga, menghancurkan tablet kayu satu demi satu. Sejumlah besar orang dihilangkan. Heaven's Might babak ini tidak mengisolasi panca indera. Segala sesuatu yang terjadi di dunia luar dapat dilihat dan didengar. Mereka akhirnya menemukan bahwa lelaki tua itu tidak bercanda, orang akan benar-benar mati. Saat ini, sudah hari ke-23, semangat Little Fatih sudah hampir runtuh. Mendengar kecelakaan yang tak terduga ini, tablet kayunya tanpa sadar sudah dipegang di tangannya, akhirnya tidak dapat bertahan lagi. Tidak bisa lagi, aku benar-benar tidak bisa bertahan lagi. Kalau terus begini, aku akan seperti dia. Mampu bertahan sampai sekarang, aku sudah mencoba yang terbaik. Petik 2. Kalimat ini terus bergema di pikiran Little Fatih. Mau menyerah di sini, apakah Anda menemukan alasan untuk diri sendiri, merasa sudah sangat mengesankan untuk dapat bertahan sampai sekarang. Hanya tujuh hari tersisa, jika Anda seorang pria, lewati. Atau, apakah Anda sesuai dengan nama Anda, dan harus menjadi wanita. Petik 2. Tepat ketika Xie Jingyi hendak menghancurkan tablet kayu, suara Ye Yuan terdengar sekali lagi. Lemak kecil terkejut lagi dan berteriak, Pamanmu. Kamu wanita itu. Saya, Xie Jingyi, adalah pria yang terhormat dan tak kenal takut. Bukankah hanya tujuh hari, ayahmu pasti akan bertahan untuk melihatmu. Ah Siu, kamu menonton, laki-laki kamu adalah yang paling mengesankan. Petik 2. Raungan Little Fatih muncul terutama di kisi-kisi di plaza. Semua orang semua memberikan perhatian penuh untuk menolak gerusan tekat. Dipukul oleh teriakan kocaknya, beberapa seniman bela diri yang sudah mencapai titik kritis segera tidak bisa menahan lagi, menghancurkan tablet kayu satu per satu, dan menghilang. Bahkan Ye Yuan hampir tidak bisa bertahan lagi juga. Untungnya, dia masih memiliki sisa kekuatan saat ini dan tidak sampai runtuh. Tapi teriakan Xie Jingyi mengejutkan kedua lelaki tua di peron. Eh, si kecil gendut yang berteriak tadi sepertinya baru saja memasuki tahap akhir mendalam. Groto mendalam. Saya tidak berharap bahwa dia benar-benar dapat bertahan sampai sekarang. Petik 2. His, itu tidak benar. Mem, apa yang salah? Dia memang Groto mendalam tahap akhir. Petik 2. Aku tidak membicarakannya. Lihat anak itu di sampingnya. Petik 2. Mem, Groto tingkat menengah mendalam. Mai, penglihatan saya tidak gagal. Bukan. Groto mendalam-mendalam sebenarnya bertahan sampai sekarang. Petik 2. Bukan hanya itu. Soalnya, ekspresinya sangat tenang. Seolah-olah gerusan tekat ini tidak berpengaruh banyak pada dirinya. Petik 2. Ini, ini benar-benar melihat hantu. Di masa lalu, bahkan jika ada Groto profound tingkat menengah bertahan sampai sekarang, juga tidak mungkin untuk begitu tenang seperti dia. Petik 2. Juga, apakah kamu memperhatikannya? Sudah tidak banyak orang di dekat mereka berdua. Baru saja, lemak kecil itu sepertinya sedang berbicara dengan seseorang. Mungkinkah bocah di sampingnya yang dengan sengaja memicu semangat juangnya. Petik 2. Karena itu, kedua orang saling bertukar pandang, keduanya melihat ekspresi kaget dari mata pihak lain. Groto mendalam-mendalam sebenarnya masih memiliki kekuatan cadangan untuk pergi memicu semangat juang orang lain ketika pada 23 hari. Kekuatan tekat ini benar-benar menakutkan. Awalnya, masih ada beberapa puluh ribu orang di alun-alun. Kedua pria tua itu tidak akan memperhatikan Ye Yuan dan Xie Jingyi. Tapi sekarang, karena teriakan Little Fatih, itu berhasil menarik perhatian semua orang. Bukan hanya mereka, orang-orang Akademi Wumeng yang menyelenggarakan penilaian kali ini semua memperhatikan Little Fatih. Tiba-tiba, tatapan siswa yang mengeluarkan token kepada Ye Yuan berbalik niat, menatap Ye Yuan dengan sangat terkejut. Ada apa? Jiang Chen. Terkejut dengan harta hidup itu. Tapi sedikit kekuatan ini bisa bertahan sampai sekarang, itu memang tidak mudah. Petik 2. Masih ada siswa lain di sampingnya. Melihat penampilan Jiang Chen, siswa tidak tahan untuk mengolok-oloknya. Kedua orang ini sama-sama mahasiswa pengadilan dalam. Satu disebut Jiang Chen, dan yang lainnya disebut Song Fang, keduanya adalah pakar Kambumi. Jiang Chen menatapnya sekilas dan berkata, Groto mendalam tahap akhir bisa bertahan sampai sekarang bukanlah sesuatu yang aneh. Tapi Groto mendalam-mendalam bertahan sampai sekarang memberi orang kejutan. Anda melihat anak di sampingnya. Akulah yang memberinya tablet kayu. Saat itu, dia masih memanggil saya kakak magang seniornya dan dihina oleh saya. Saya tidak berharap bahwa dia benar-benar bertahan sampai sekarang. Petik 2. Song Fang awalnya masih belum menyadarinya. Mendengar dia berkata begitu, dia tidak bisa menahan kaget juga. Hehehe. Aku tidak berharap bahwa kamu juga memiliki waktu di mana kamu membuat kesalahan penilaian. Melihat penampilannya, dia masih memiliki kekuatan yang tersisa. Heaven's Might putaran ini mungkin tidak bisa membuatnya bingung. Hanya saja saya tidak tahu berapa banyak poin yang bisa dia menangkan, kata Song Fang sambil tertawa. Bab 1366 banding 1366. 30 hari sudah habis. Mereka yang menyerah tantangan, keluar dari barisan. Mereka yang terus menantang, tetap di tempat. Mulai dari sekarang, setiap hari Anda bertahan, Anda akan mendapatkan lima poin akademi, tanpa batas tertinggi. Petik 2. Kata-kata pria tua itu seperti pengampunan, membiarkan orang-orang yang bertahan menghela nafas panjang lega. Lemak kecil langsung melompat, melambaikan tangannya dan menginjak kakinya dengan gembira, tertawa liar. Hahaha. Tidak menyangka aku, si Ye Jingyi, benar-benar berhasil. Aku benar-benar berhasil. Petik 2. Alis lelaki tua itu berkerut, dan dia berkata dengan suara dingin, mereka yang melewati putaran tidak membuat banyak suara. Kalau tidak, mereka akan dikeluarkan dari ujian. Petik 2. Si Ye Jingyi segera seperti bola kempes, melangkah keluar dari area yang ditunjuk dengan sangat hati-hati. Hanya 30 hari ke bawah, lebih dari 1 juta seniman bela diri sebenarnya hanya tersisa dengan beberapa ribu orang. Tingkat eliminasi ini bisa dinilai mengerikan. Setelah pengumuman lelaki tua itu, sebagian besar orang semua berhenti menantang. Bagi sebagian besar orang, tekat mereka sudah lama mencapai batas dan bisa runtuh kapan saja. Melanjutkan tantangan, risikonya terlalu besar. Dengan kepergian ini, alun-alun besar segera menjadi sangat kosong. Sebuah plaza besar hanya tersisa dengan 4 hingga 500 orang. Bocah mendalam groto tingkat menengah itu benar-benar berhasil. Hanya saja, tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan. Petik 2. Setelah 30 hari, kekuatan gerusan tekat akan meningkat beberapa kali lipat. Groto mendalam tingkat menengah, rekor terbaik Wumeng Academy juga hanya 50 poin. Kurasa sudah hampir 3 hari di sana untuk bocah ini. Petik 2. Mem, standar ini sudah cukup banyak. Hanya tidak tahu bagaimana nomor 1 Heaven's Might akan menjadi. Petik 2. Heh, itu sulit dikatakan. Keluarga Kin, Kin Sao, keluarga Su, Su Yu Chang, keluarga Siang Zhuang, keluarga Wu, keluarga Wu, serta beberapa murid daerah utama, semuanya memiliki harapan. Kekuatan mereka harus hampir berpasangan, itu akan tergantung pada kekuatan tekat siapa yang lebih kuat. Petik 2. Kedua lelaki tua itu mendiskusikan kompetisi berikut. Mulai dari sekarang, itu adalah perjuangan nyata. Poin yang diperoleh mulai dari sekarang bisa diakumulasikan dan dibawa ke akademi. Lebih penting lagi, jumlah poin menentukan siapa pemilik anjing teratas pada akhirnya. Ledakan. Kekuatan tekat yang agum turun dari langit. Melihat adegan ini, wajah orang-orang yang mundur dari alun-alun semua berubah drastis. Mereka diam-diam bersuka cita karena berhenti. Kalau tidak, tekanan semacam ini, bagaimana mereka bisa menahannya? Tekanan saat ini secara langsung dua kali lebih kuat dari sekarang. Bahkan Ye Yuan juga merasakan tekanan di sekujur tubuhnya tiba-tiba meningkat, dan tidak lagi tenang seperti sebelumnya. Pada hari kedua, gelombang kemauan ini langsung berlipat ganda di atas fondasi asli. Satu jenius demi satu jatuh dalam suksesi. Masing-masing dari mereka sangat menyesal dan marah. Tetapi orang-orang ini tidak dipindahkan. Mereka terus menonton pertarungan di ruang tunggu. Pada hari ketiga, kemauan kerasnya berlipat ganda lagi. Tingkat superimposisi ini membuat tekanan semua orang di alun-alun melambung. Manik-manik ringat halus merembes ke dahi Ye Yuan. Dia akhirnya mulai merasa kewalahan. Melihat adegan ini, buku-buku jaris Ye Jingyi retak, dan dia berpikir, Ayo, Ye Yuan. Ketika Anda lulus ujian, bro ini pasti akan mengundang Anda untuk minum. Dia tahu bahwa baginya untuk dapat melewati babak pertama ini, itu sepenuhnya karena dorongan dan bantuan Ye Yuan. Tanpa Ye Yuan, dia hanya bisa bertahan paling lama 5 atau 6 hari. Sekarang, dia benar-benar melewati mukjizat. Bahkan jika dia tersingkir di belakang, itu juga cukup untuk membuat benda-benda tua itu diam ketika dia kembali ke keluarga. Tekad kuat dua kali lipat setiap hari dibandingkan dengan hari sebelumnya. Mengumpulkan seperti ini, itu akan menjadi lebih dan lebih menakutkan. Hanya saja, yang membuat kedua lelaki tua itu kaget adalah Ye Yuan benar-benar melampaui harapannya dan bertahan hingga hari kelima. Ye Yuan saat ini sudah basah kuyuk di seluruh. Dia jelas sudah hampir mencapai batasnya. Anak ini sebenarnya bisa bertahan sampai sekarang. Meskipun wilayahnya tidak tinggi, tekadnya sangat kuat. Petik dua. Ya, groto profound tahap menengah yang mampu bertahan hingga hari kelima sudah tidak muncul selama bertahun-tahun. Tapi sepertinya dia sudah mencapai batasnya. Dia mungkin tidak bisa melewati besok. Petik dua. Pihak lain juga merasakan hal yang sama. Dengan keadaan Ye Yuan saat ini, kemauan keras besok akan berlipat ganda, tidak mungkin dia bisa bertahan. Ledakan. Saat hari ke-6 tiba, kemauan kuat yang mirip dengan gunung Tai hancur, menekan Ye Yuan sampai dadanya terasa sesak, hampir memuntahkan seteguk darah. Jika katakanlah kekuatan tekad hari pertama hanyalah air terjun setinggi 100 kaki yang dibentuk oleh aliran kecil, maka kekuatan tekad saat ini adalah air terjun 100 ribu kaki. Energi gerusan itu cukup untuk menghancurkan segalanya. Jiang Chen telah memperhatikan Ye Yuan selama ini. Melihat ini, dia berkata kepada Song Fang, aku benar-benar tidak berharap bahwa dia benar-benar bisa bertahan sampai hari ke-36. Song Fang tersenyum dan berkata, jika aku tidak salah ingat, kamu juga baru bertahan 40 hari saat itu. Tapi kau sudah menyelesaikan Grand Broto mendalam pada saat itu. Petik dua. Jiang Chen menganggup dan berkata, iya, karenanya, potensi anak ini mungkin jauh lebih besar dari potensi saya. Petik dua. Song Fang berkata, belum tentu benar juga. Kemauan Marsial Dao hanyalah satu aspek. Tidak melewati dua putaran lainnya, itu masih sia-sia. Petik dua. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap, hari ke-36 akan berlalu. Tapi Ye Yuan tidak jatuh pada hari ke-36 seperti yang semua orang bayangkan. Dia melewati. Lalu, hari ke-37, hari ke-38, hari ke-39, hari ke-40. Setiap hari yang berlalu, keheranan di hati setiap orang bertambah kuat. Ye Yuan seperti kecoa yang tidak bisa dibunuh. Setiap kali orang berpikir bahwa dia akan runtuh, dia akan meluruskan punggungnya lagi dan berhasil melewatinya. Sekarang, hanya ada 20 orang yang tersisa di seluruh plaza. 20 orang ini, terlepas dari Ye Yuan, semuanya groto mendalam. Tidak ada groto mendalam tahap akhir tunggal. Bocah ini, bagaimana dia bisa melakukannya? Mungkinkah dia tidak takut dibunuh langsung oleh Heaven's Might? Kata salah seorang lelaki tua dengan shock yang luar biasa. Dia sudah terikat dengan rekor tertinggi groto profound tingkat menengah. Jika ini terus berlanjut, dia tidak berani membayangkan. Pada saat ini, sudah tidak ada yang memperhatikan yang lain. Pandangan semua orang terfokus pada Ye Yuan. Mereka semua ingin melihat kapan kecoa yang tak bisa dibunuh ini akan jatuh. Hari ke-41, Ye Yuan berhasil menembus rekor tertinggi groto profound tingkat menengah tanpa kejutan. Lalu, hari ke-42, hari ke-43, hari ke-48, Uh huar. Tekad hari ke-48 tiba-tiba turun. Ye Yuan akhirnya tidak tahan dan memuntahkan setegup darah. Lalu, Ye Yuan perlahan berdiri dari kursi lotus, seluruh orangnya tampak putus asa dan lembam. Termasuk kedua lelaki tua itu, semua orang menghela napas panjang dengan lega. Akhirnya berakhir. Tidak tahu mengapa, semua orang sebenarnya memiliki perasaan yang sama seperti dibebaskan dari beban berat. Eh, bro, kamu benar-benar terlalu ganas. Jika kamu bertahan selama dua hari lagi, rahangku akan jatuh. Petik 2 Ketika Ye Yuan datang ke ruang tunggu, si Ye Jingyi segera bergegas memberi Ye Yuan pukulan, lalu memeluk Ye Yuan dan mulai memuji dengan gila. Pada saat ini, masih ada tiga orang yang tersisa di alun-alun. Babak pertama ini, Ye Yuan menyimpulkan dengan hasil dari tempat keempat, memperoleh 90 poin. Bab 1367, Pembantaian Bumi Merasakan tatapan yang dilontarkan oleh beberapa ribu orang, Ye Yuan menerimanya dengan tenang. Bersaing dalam kemauan Marsial Dao adalah keahliannya. Memperoleh hasil ini tidak melebihi harapannya. Pada kenyataannya, jika dia mau, dia bisa terus duduk di kursi lotus. Tentu saja, bahkan jika dia tidak memanfaatkan kekuatan gunung laser heaven span, itu juga sudah cukup untuk membakar dunia. Dia secara paksa meningkatkan rekor grotto profound tahap menengah sebanyak delapan hari. Orang harus tahu bahwa walaupun itu hanya delapan hari yang singkat, intensitas kemauan bertambah banyak delapan kali lipat. Selain itu, bahkan dibangun di atas fondasi hari ke-40. Meskipun kedua lelaki tua di peron itu terkejut, mereka juga tidak terlalu banyak berekspresi. Setelah semua, hanya dengan melewati tiga putaran seseorang dapat dianggap sebagai murid resmi Akademi Wu Meng. Tidak peduli seberapa bagus hasil putaran pertama, tidak melewati pada akhirnya, itu juga tidak ada gunanya. Saya tidak berharap bahwa Jia Chong orang ini benar-benar sangat tangguh, menurunkan dua dari Wu Meng for Yang Masters. Xie Jingyi memandang ke alun-alun, wajahnya memiliki keburukan yang jarang terlihat. Ye Yuan agak terkejut ketika dia berkata, yang itu mengenakan jubah berwarna biru. Xie Jingyi menganggup dan berkata, dia jenius nomor kota Brilliant Peace kami, dan juga saingan cintaku. Saya tahu bahwa dia sangat kuat, tetapi saya tidak berharap bahwa dia sebenarnya sangat kuat. Petik 2 Berbicara sampai di sini, Little Fatih tidak bisa membantu menjadi agak sedih. Kegembiraan karena berhasil menyelesaikan putaran sudah digantikan oleh dekadensi. Melihat Xie Jingyi seperti ini, Ye Yuan juga tidak bisa menahan rasa ingin tahu orang seperti apa yang Ah Siu bicarakan, untuk benar-benar dapat memindahkan jenius nomor satu Brilliant Peace City. Tapi membandingkan Xie Jingyi dengan Jia Chong, perbedaan itu memang tidak kecil. Babak pertama ini, dia, Ye Yuan, hanyalah kasus khusus. Dalam keadaan normal, semakin lama bertahan, semakin besar potensinya, semakin kuat kekuatannya. Ye Yuan menepuk bahu Xie Jingyi dan berkata sambil tersenyum, potensi Anda mungkin tidak kurang dari itu. Dari hari ke-6 hingga hari ke-30, apakah Anda berani membayangkannya sebelumnya? Karena itu, tidak ada yang mustahil. Tergantung pada apakah Anda berani melakukannya atau tidak. Tapi, jika Anda tersingkir, Anda hanya bisa memudar ke kerumunan, perbedaan dengan Jia Chong semakin besar. Kalau begitu, Ah Siu mu mungkin akan semakin jauh darimu. Petik 2 Seluruh tubuh Xie Jingyi gemetar, sepertinya menderita beberapaan luar biasa. Meringis, dia berkata, Saudaraku, mari kita bersatu untuk dua putaran di belakang, dan berusaha untuk keduanya masuk Akademi Wumeng. Kita akan membiarkan mereka yang memandang rendah kita sampah melihat bahwa pemula juga dapat melakukan serangan balik. Petik 2 Ye Yuan tertawa ketika mendengar itu. Masalah joker orang ini memang tidak bisa diperbaiki. Akhirnya, babak pertama, Kin Sao menempati peringkat pertama dengan hasil 53 hari, memperoleh 115 poin. Su Yu Chang mengambil tempat kedua dengan 51 hari, memperoleh 105 poin. Jia Chong berada di peringkat ketiga, memperoleh 100 poin dengan hasil 50 hari. Di peron, seorang lelaki tua membuka mulutnya dengan acuh-ta'acuh dan berkata, kalian semua bisa melewati babak pertama, itu sudah cukup untuk membuktikan kenggulanmu dan juga cukup untuk membuktikan resolusi hati marsial dao kamu. Namun, Akademi Wumeng hanya merekrut siswa yang paling berprestasi. Babak pertama hanyalah pemanasan, yang lebih sulit adalah putaran kedua dan ketiga. Petik 2 Pria tua itu melirik semua orang dan perlahan berkata, segera, mulailah babak kedua, Earth Carnage. Saat suara pria tua itu memudar, pemandangan alun-alun besar ini tiba-tiba berubah. Awalnya, jutaan kursi lotus menghilang, hanya menyisakan beberapa ribu kursi lotus. Melihat adegan ini, semua orang tidak bisa menahan diri untuk mengklik lidah mereka. Sekarang, kalian semua memilih kursi lotus untuk duduk sesuka hati. Babak kedua, Earth Carnage, sama saja untuk anda masing-masing. Formasi arai yang diaktifkan, anda semua akan memasuki ruang kesadaran. Pada saat itu, semua kekuatan anda akan secara otomatis dikompensasi menjadi penyelesaian groto mendalam. Kalian akan menghadapi serangan 50 gelombang binatang suci. Binatang surgawi ini akan menjadi gelombang demi gelombang yang lebih kuat. Mampu melewati 20 gelombang dianggap lulus tes. Sebelum 20 gelombang, jika anda mati di dalam ruang kesadaran, anda semua akan diangkut keluar, gagal dalam ujian. Setiap putaran tambahan anda bertahan hidup, poin anda akan meningkat sebesar 10. Kata lelaki tua itu dengan suara yang jelas. Mendengar kata-kata ini, semua orang tidak mengungkapkan banyak kejutan. Jelas, semua orang jelas tentang isi tes. Sebaliknya, untuk Ye Yuan, ini masih pertama kalinya dia mendengar konten spesifik dari putaran kedua ini. Untuk sesaat, dia merasa itu agak baru. Secara otomatis mengkompensasi bidang kultifasi, ini tampak sangat adil. Tapi sangat jelas, level ini tidak mudah dilewati. Apa level ini diuji adalah kekuatan tempur sejati seorang seniman bela diri, tanpa jejak penipuan. Ayo, aku tidak ingin melihatmu diangkut saat aku keluar. Ye Yuan berkata kepada si Ye Jingyi sambil tersenyum. Oh, kau lah yang akan diangkut keluar. Saya orang yang akan menikah dengan Ah Siu, bagaimana mungkin saya bisa kehilangan. Si Ye Jingyi balas. Begitu dia duduk, Ye Yuan merasa seperti kesadarannya sedang diambil dari sesuatu. Ketika dia muncul lagi, itu sudah di dalam ruang kosong. Ini adalah ruang kesadaran. Tidak ada sama sekali. Ye Yuan menemukan bahwa kerajaannya benar-benar menjadi penyelesaian besar groto mendalam. Mem, ini, petik 2. Ye Yuan memutar esensi surgawi sedikit dan menemukan dengan kecewa bahwa kecepatan konsumsi esensi surgawi berbeda dari situasi aktualnya. Sepertinya tidak ada cara untuk menipu, kata Ye Yuan sambil tersenyum pahit. Mempertimbangkan ranah Ye Yuan yang sebenarnya, esensi surgawinya tak tertandingi. Melepaskan teknik bela diri skala besar, konsumsi esensi surgawi juga tidak akan terlalu bagus. Di bawah pengaruh gelombang demi gelombang ini, ketebalan esensi surgawi sangat berguna. Tapi sayangnya, dia hanya gumpalan kesadaran saat ini. Badan ini dikonfigurasikan oleh Green Array dan bukan dirinya sendiri. Dia tidak dapat mengubahnya juga. Untungnya, suara Dewa Naga masih bisa digunakan. Tapi itu hanya bisa digunakan pada saat yang genting. Petik 2. Suara Dewa Naga dirilis dengan kekuatan tubuh berdaging, meskipun tubuh ini tidak sebagus tubuh berdaging Ye Yuan, masih bisa melepaskan suara Dewa Naga. Kecuali, dia merasakannya sedikit bahwa suara Dewa Naga hanya bisa melepaskan sekitar 10 napas waktu. Ini adalah kartu truf terakhirnya dan tidak dapat digunakan dengan mudah. Sekarang, silakan pilih senjatamu. Pada saat ini, suara halus terdengar. Ye Yuan berkata, Aku memilih pedang. Lampu menyala. Tangan Ye Yuan memiliki pedang yang muncul tiba-tiba. Itu sebenarnya adalah artefak surgawi roh. Sepertinya tes ini sangat adil. Titik awal semua orang identik. Itu akan tergantung pada pemahaman dan kemauan kekuatan bela diri individu. Ye Yuan berkata pada dirinya sendiri. Pada saat ini, suara halus itu terdengar sekali lagi. Waktunya telah tiba, tes earth carnage dimulai. Titik dua. Setelah pendaratan suara ini, Ye Yuan menemukan keheranannya bahwa ada binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di depan, bergegas ke arahnya dengan momentum yang tak tertahankan. Binatang buas ini hampir memenuhi seluruh ruang. Bahkan tidak ada tempat untuk melarikan diri sama sekali. Binatang buas ini hanya binatang tingkat pertama level 1 peringkat 1 surgawi. Hanya saja angkanya terlalu menakutkan. Heh, level pertama adalah serangan kemauan keras. Level kedua ini adalah serangan binatang buas. Menarik. Ekspresi Ye Yuan berubah keras, memegang pedang dan menekan maju, langsung menyerbu gerombolan binatang buas. Gerombolan binatang buas praktis menelan Ye Yuan segera. Tarian pedang Ye Yuan kedap udara, bola bali di dalam gerombolan binatang buas, terus menerus menuai kehidupan binatang buas. Bab 1368, tidak lagi sensasional. Aduh, kamu binatang buas berani headbutt aku, aku akan headbutt kamu. Petik 2. Sambil berbicara, sosok Little Fatih berlari dan benar-benar headbuttet. Binatang surgawi itu langsung diketuk terbang oleh Little Fatih, segera merobohkan kawanan besar. Ketika Xie Jingyi melihat ini, dia tidak bisa menahan tawa senang dan berkata, haha, yang meminta kamu untuk memprovokasi kakek Xie kamu. Sekarang, Anda tahu kehebatan saya. Ya ampun, di sini lagi. Petik 2. Jujur, jika Ye Yuan ada di sini, dia mungkin akan mendapatkan kejutan besar juga. Meskipun Little Fatih ini tidak memiliki banyak teknik bela diri yang kuat, teknik pergerakannya adalah kelas 1. Menolak bola balik di dalam gerombolan binatang buas, binatang-binatang suci itu sebenarnya tidak bisa menangkapnya. Baru saja, ia secara tidak sengaja terbentur oleh binatang buas, ia segera membalas. Ini sudah gelombang ke-9. Tingkat binatang surgawi telah lama dinaikkan ke bintang 1 tingkat menengah. Seseorang seharusnya tidak melihat bagaimana jajaran binatang buas surgawi tidak tinggi. Jumlahnya sangat mengkhawatirkan, sama sekali tidak dapat membunuh sepenuhnya. Terutama setelah beberapa gelombang, setelah dunia binatang suci meningkat ke bintang 1 tingkat menengah, tekanan seniman bela diri tiba-tiba akan melambung. Namun, Little Fatih mengandalkan keunggulan teknik gerakan dan masih punya banyak ruang untuk bermanufar sampai sekarang. Hehehe, Ye Yuan, Pang itu pasti tidak bisa membayangkan bahwa aku, Xie Jingyi, akan sangat santai kali ini, kan? Little Fatih berkata sambil tertawa puas. Posisi top dog ini, aku mengklaimnya. Babak ini, saya harus memecahkan rekor dan menyingkirkannya jauh di belakang. Qin Shao berkata dan menggertakkan giginya. Qin Shao adalah talenta top keluarga Qin generasi ini. Dia adalah sepupu Qin Peiyu, tapi dia hanya putra seorang selir. Statusnya di keluarga Qin tidak tinggi. Keluarga Qin penuh dengan talenta. Dia mengandalkan bakatnya untuk keluar dari pengepungan berat dan menjadi jenius nomor satu generasi Qin keluarga ini. Di keluarga Qin, klan keluarga besar semacam ini, persaingan di antara generasi muda sangat brutal. Bahkan sekarang, dia dan Su Yu Chang tiga orang secara bersamaan disebut Wu Meng For Yang Masters, tetapi meskipun demikian, statusnya dalam keluarga Qin jauh lebih rendah daripada yang lain. Karena di atasnya, di Akademi Wu Meng, masih ada beberapa musuh yang tangguh. Wu Meng For Yang Masters hanya bertengkar di depan klan keluarga. Oleh karena itu, ia ingin mengejutkan dunia dalam satu prestasi brilian dalam ujian masuk kali ini, dan mengalahkan para jenius lainnya, menjadi anjing top. Dengan begitu, dia benar-benar bisa memasuki inti keluarga Qin. Itu hanya untuk melihat pedang Qin sau bergerak dengan berani dan tanpa kendala, mirip dengan zona tak bertuan di gerombolan binatang, kekuatannya luar biasa. Pemuda yang disebut Ye Yuan itu tidak bisa diremehkan. Bahkan jika aku benar-benar mendapatkan top dog, aku sama sekali tidak bisa menurunkan kewaspadaanku juga. Meskipun kekuatannya saat ini tidak kuat, begitu dia memasuki Akademi Wu Meng, dia mungkin sangat mungkin mengejar dan melampaui seniornya. Qin sau berpikir sendiri. Penampilan Ye Yuan di babak pertama membuatnya merasakan tekanan luar biasa. Su Yu Chang dan yang lainnya memang kompetitornya. Tetapi potensi orang-orang itu, dia sedikit banyak tahu. Tapi kinerja putaran pertama Ye Yuan terlalu mencengangkan, menunjukkan potensi tanpa batas. Jika Ye Yuan bisa berhasil melewati tiga level, dia mungkin menjadi lawan yang tangguh di masa depan. Orang harus tahu bahwa Akademi Wu Meng bukan hanya tinggal satu atau dua tahun. Dalam seribu tahun ke depan, mereka semua harus belajar di sini. Begitu lama, tidak ada yang tahu variable apa yang akan terjadi juga. Ye Yuan menemukan bahwa dia masih bisa menipu. Mungkin ini tidak bisa disebut curang, tapi itu adalah kahliannya sebagai seorang alkemis. Menghadapi binatang-binatang suci dengan groto mendalam rilem, ia tidak perlu mengeluarkan banyak esensi surgawi. Dengan kontrol yang sangat baik atas esensi surgawi, kemampuan bertahannya sangat meningkat dibandingkan dengan seniman bela diri lainnya. Utaran ini, yang mereka berlomba bukanlah berapa banyak musuh yang terbunuh. Tapi, bertahan hidup. Binatang surgawi seperti air jinak, bahkan jika ranahnya lebih rendah, itu adalah tekanan yang cukup besar untuk seniman bela diri yang sama juga. Untuk bisa keluar dari babak pertama, mereka bisa dikatakan jenius di antara para jenius. Kekuatan mereka adalah yang terbaik di atas yang lain. Jika itu adalah seniman bela diri biasa, bisa bertahan tiga atau empat gelombang sudah dianggap sangat mengesankan. Kontrol luar biasa Ye Yuan atas esensi surgawi dapat membiarkannya membunuh bahkan lebih banyak binatang suci dengan esensi paling tidak surgawi. Pengalaman tempur Ye Yuan sangat kaya, jauh dari apa yang orang lain bisa dibandingkan. Berjalan jauh-jauh dari Immortal Grove World, pertempuran yang telah dialihat sebelumnya, para jenius lainnya belum pernah melihat sama sekali. Tingkat pembantaian seperti ini tidak ada artinya baginya. Tentu saja, kelemahan terbesar Ye Yuan adalah teknik bela dirinya. Meskipun Fast Heaven Sword Art cukup bagus, dibandingkan dengan Qin Shao, para jenius yang keluar dari keluarga besar, itu memiliki kekurangan yang melekat. Poin ini, Ye Yuan mengalaminya segera dalam pertempuran. Pada gelombang ke-20, semua kekuatan binatang buas surgawi naik panggung lain, semua menjadi bintang satu tahap akhir. Segera, Ye Yuan merasakan tekanan padanya melonjak tajam. Kecepatan konsumsi esensi surgawi juga meningkat secara signifikan. Gelombang ke-20 ini memang luar biasa. Mungkin ada cukup banyak orang yang akan jatuh pada level ini, kan? Ye Yuan memperkirakannya dalam benaknya. Pada kenyataannya, hanya 30 persen yang dapat bertahan hingga gelombang ke-20, hanya kurang dari 2 ribu orang. Tidak setiap orang bisa menyelamatkan esensi surgawi seperti Ye Yuan, menghabiskan sampai sekarang. Meski begitu, konsumsi intensitas tinggi seperti itu, esensi surgawinya juga semakin rendah. Mulai sekarang, akan ada kerjasama pembentukan arai di antara binatang suci. Setiap putaran yang dilewati akan menambah 10 poin. Petik 2 Saat gelombang ke-20 berlalu, suara halus itu terdengar sekali lagi. Kemudian, gelombang besar binatang surgawi menyerang. Hanya saja kali ini, mereka tidak lagi mengamuk di sekitar seperti sebelumnya. Di antara satu sama lain, ada beberapa pesanan. Melihat ini, Ye Yuan merasakan kepalanya sakit, dan dia berkata dengan senyum pahit, sepertinya earth carnage babak ini tidak bisa mendapatkan banyak poin. Ye Yuan menggunakan semua kekuatannya dan bahkan menggunakan suara dewa naga pada akhirnya, akhirnya berhenti pada gelombang ke-23 dengan menyesal. Di bawah kerjasama beberapa lusin hewan surgawi, Ye Yuan diinjak-injak menjadi daging cincang pada akhirnya. Kesadarannya tiba-tiba menarik diri, kembali ke tubuhnya. Ye Yuan, menyelesaikan 23 putaran, mendapatkan 30 poin. Total poin, 120. Mengumumkan lelaki tua itu di peron secara langsung. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka semua menghela nafas panjang lega. Membuatku takut sampai mati, saya bahkan berpikir bahwa orang ini akan menentang surga sepanjang jalan. Petik 2. Melihatnya sekarang, itu juga hanya kemauan Marsial Dao-nya sedikit lebih kencang. Kekuatan sejatinya masih jauh. Petik 2. Mem, performa ronde ini tidak bagus menunjukkan bahwa kekuatannya secara keseluruhan tidak bisa melakukannya. Fokus ujian-ujian adalah kekuatan keseluruhan. Menambahkan bersama hasil dari tiga putaran adalah tolok ukur terakhir untuk menilai potensi seseorang. Petik 2. Saat groto tahap menengah satu-satunya yang tersisa di antara orang-orang pergi, setiap tindakan dan gerakan Yeyuan secara alami menarik banyak perhatian. Tapi sangat jelas, cahayanya yang menyilaukan tidak bertahan lama. Performa Yeyuan pada babak ini tidak mengherankan. Bahkan bisa dikatakan berada di bawah. Ini membuat Yeyuan jauh dari topik pembicaraan. Orang-orang ini juga kehilangan minat padanya. Oleh karena itu, titik fokus semua orang ditempatkan pada anjing teratas kali ini. Segera, kesadaran si Yejingi juga kembali ke tubuhnya. Melihat pria tua itu mengumumkan hasil Little Fatih, Yeyuan juga sangat terkejut. Orang ini benar-benar berhasil mencapai gelombang ke-25, mendapatkan 50 poin. Ketika dia datang ke ruang tunggu dan melihat Yeyuan, dia berkata dengan sombong, Haha, kali ini, kakak ini mengalahkanmu, kan? Melihat ekspresimu, Tuan Fatih, aku, sangat menikmatinya. Petik 2. Bab 1369, kamu takut. Yeyuan memang agak terkejut. Little Fatih melewati babak pertama dengan susah payah, jadi Yeyuan tidak berharap bahwa dia benar-benar mendapatkan poin di babak kedua. Sepertinya pelawak ini, Little Fatih, tidak sesederhana seperti dia melihat ke permukaan. Meskipun putaran kedua ini dilakukan di bawah lingkungan yang sangat adil, itu juga dianggap masing-masing berusaha mengungguli yang lain. Setiap orang memiliki beberapa kemampuan kartu truf mereka sendiri, walaupun dibatasi dengan berbagai cara. Tetapi dengan Xie Jingyi berhasil melewati putaran, Yeyuan juga senang untuknya. Heh, tidak bisa mengatakan bahwa kamu benar-benar memiliki kemampuan. Yeyuan tertawa dan berkata. Xie Jingyi juga tersenyum dan berkata, orang yang mampu adalah kamu. Meskipun ranah kultivasi disesuaikan, mampu melewati babak kedua dengan kekuatanmu sudah sangat sulit untuk memulai. Petik 2. Waktu berlalu hari demi hari. Seorang seniman bela diri demi satu terbunuh di ruang kesadaran, lalu keluar. Di babak ini, hasil Yeyuan tidak hanya tidak dianggap luar biasa, bahkan agak pucat dibandingkan. Tapi semua ini, Yeyuan sebenarnya mengharapkannya sampai batas tertentu dan juga tidak benar-benar sedih. Sejak datang ke dunia heaven span, Yeyuan sudah meluruskan pikirannya. Dia bukan lagi putra surga yang sombong yang memiliki pengalaman seumur hidup dan juga tidak bisa menghancurkan seperti di masa lalu. Tapi dia bisa mengambilnya selangkah demi selangkah, berjalan dengan kuat. Pada kenyataannya, jalur kultifasi Yeyuan baru saja dimulai. Sangat normal baginya untuk tidak dapat bersaing dengan para murid yang keluarga besar terawat. Tapi sekali lagi, kekuatan groto mendalamnya tahap menengah yang mampu melakukannya sejauh ini sudah menghancurkan banyak pembangkit tenaga listrik. Dia percaya bahwa ketika wilayah kultifasinya naik, dia benar-benar tidak akan lebih buruk daripada yang disebut jenius ini. Setelah sebulan, putaran kedua, Earth Carnage, berakhir. Qin Shao mengguncang yang lain di belakang dengan hasil 40 gelombang, meninggalkan mereka jauh di belakang dalam debu. Setelah dua putaran, ia menempati peringkat pertama dengan 315 poin. Tapi yang tidak disangka semua orang adalah Jia Chong dari Brilliant Peace City benar-benar menyusul dari belakang setelah putaran ini, melampaui Su Yu Chang, dan berada di peringkat kedua. Hasilnya adalah 36 gelombang. Melihat Jia Chong mendapatkan hasil ini, ekspresi Xie Jingyi menjadi sangat jelek lagi. Dan tepat saat hasilnya diumumkan, Jia Chong benar-benar berjalan menuju Xie Jingyi. Dia memandang Xie Jingyi dengan tatapan angkuh dan berkata dengan jijik, Aku tidak menyangka kamu, sampah semacam ini, bisa benar-benar membersihkan dua putaran juga. Tapi, tidak ada gunanya. Anda melihatnya sendiri juga, perbedaan antara Anda dan saya seperti kunang-kunang versus bulan yang cerah. Kamu juga tidak kencing dan memeriksa dirimu sendiri, apakah kamu layak untuk Lin Siu? Petik 2. Tindakannya ini segera menarik perhatian semua orang. Setelah dua putaran, kinerja Jia Chong terlalu mencolok. Itu tidak akan berlaku bahkan jika orang tidak mau memperhatikannya. Hanya saja, semua orang tidak berharap bahwa Jia Chong akan berlari di depan sedikit berlemak untuk melakukan unjuk kekuatan. Wajah Xie Jingyi berubah dari hijau menjadi putih, tetapi seluruh tubuhnya gemetaran, bahkan tidak bisa berbicara. Dia benar-benar takut pada Jia Chong. Jia Chong terlalu kuat, untuk dapat mengisi ke posisi kedua dari satu juta orang, kekuatannya bisa dibayangkan. Selain itu, kekuatan semacam ini adalah kekuatan serbabisa. Xie Jingyi bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk dibanggakan di depannya. Mengenai kinerja Xie Jingyi, Jia Chong sangat puas. Kilatan dingin tiba-tiba muncul di matanya ketika dia berkata dengan suara dingin, juga, jika kamu membiarkan aku mendengar kamu mengatakan bahwa kamu adalah pria Ah Siu lagi lain kali, kamu akan mati dengan sangat mengerikan. Xie Jingyi membuka mulutnya, sangat ingin menyangkal, tetapi dia tidak bisa berbicara. Menjadi saingan cinta dengan orang seperti itu terlalu berbahaya. Kamu takut. Tepat pada saat ini, Ye Yuan, yang berada di samping Xie Jingyi, berbicara. Satu kalimat membuat semua orang tercengang. Mata Jia Chong menyipit, dan dia menatap Ye Yuan, berkata dengan suara dingin, Aku tahu kamu, Ye Yuan. Performa putaran pertama Anda cukup bagus. Saya awalnya berpikir bahwa Anda adalah lawan yang tangguh, tapi sayangnya. Kekuatan Anda terlalu buruk. Apa, Anda ingin membelah sampah ini? Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata lagi, Kamu takut. Tidak tahu mengapa, melihat senyum kekuatan Ye Yuan, Jia Chong sebenarnya merasa agak kurang percaya diri. Lelucon yang luar biasa, Anda mengatakan bahwa saya takut dengan sampah ini. Hahaha, apakah semua orang berpikir itu lucu atau tidak? Jia Chong berkata sambil tertawa keras. Tentu saja, tidak hanya karena dia merasa itu lucu, yang lain juga merasa itu konyol. Jia Chong adalah tempat kedua tes saat ini. Tidak peduli apa, dia juga bukan apa yang bisa dibandingkan dengan sampah. Ye Yuan ini tampaknya memiliki hubungan yang cukup baik dengan lemak itu. Dia berdiri untuknya. Hanya saja kata-kata ini dikatakan agak membingungkan. Petik 2. Heh, aku benar-benar tidak berpikir bahwa jenius nomor satu brilliant peace city sebenarnya adalah saingan cinta dari lemak ini. Jia Chong akan takut akan lemak kecil ini. Bukankah ini membuat lelucon? Petik 2. Lemak kecil ini adalah pelawak. Mungkinkah itu menginfeksi Ye Yuan? Hahaha. Kata-kata Ye Yuan tidak masuk akal tetapi menimbulkan gelombang ejekan. Tidak masalah melihat dari sudut mana, Jia Chong tidak punya alasan untuk takut pada pemula seperti itu juga. Hanya saja Ye Yuan tampak agak tenang ketika dia berkata dengan dingin, Pertama, aku tahu bahwa kamu sama sekali tidak menempatkannya di hadapanmu, berpikir bahwa tidak mungkin dia lulus ujian. Oleh karena itu, Anda menghina untuk datang dan memamerkan keunggulan Anda kepadanya. Tetapi Anda melakukannya sekarang. Ini menunjukkan bahwa dia melewati dua putaran secara berurutan dan sudah hampir memiliki kualifikasi untuk berdiri di platform yang sama dengan Anda. Anda melihat potensinya, jadi Anda merasa terancam. Petik 2. Tatapan Ye Yuan memanas, memucapkan setiap kata, mengatakannya dengan wajar. Orang-orang yang membuat banyak kebisingan sekarang semua menutup mulut dengan masuk akal saat ini. Kata-kata Ye Yuan benar-benar membuat mereka tidak dapat membantah. Wajah Jia Chong jatuh, seolah-olah kata-kata Ye Yuan menghantam tempat sakitnya, menggali hal-hal dilubuk hatinya. Jujur, bahkan dia sendiri juga tidak tahu mengapa dia ingin datang sekarang. Si Ye Jingyi ini, dia tidak mementingkan sama sekali. Huh, kekeliruan, saya datang untuk memperingatkan dia hanya karena dia berbicara besar sekarang, mengatakan bahwa dia adalah pria Lin Siu. Dia tidak layak, Jia Chong berkata dengan mendengus dingin. Ye Yuan tersenyum dan berkata, ini justru poin kedua yang saya bicarakan. Anda tidak sabar untuk datang dan menunjukkan kedalatan Anda, menunjukkan bahwa Anda tidak percaya diri. Jika Anda benar-benar percaya diri, Anda hanya akan menepisnya dengan tawa. Karena dia tidak memposting ancaman kepada Anda. Sekarang, kamu takut. Petik 2. Ekspresi Jia Chong berubah. Setiap kata Ye Yuan menghantam hati, membuat hatinya tenggelam. Bahkan dia sendiri tidak bisa menahan keraguan dirinya juga. Mungkinkah saya benar-benar takut? Ekspresi Jia Chong sangat buruk. Serangan niat membunuh Samar tak terlihat terkunci pada Ye Yuan dan Si Ye Jingyi. Tapi Ye Yuan tidak peduli sama sekali dan berkata dengan dingin, jika kamu ingin membuktikan bahwa Lin Siu adalah milikmu, maka gunakan kekuatanmu untuk mendapatkan hatinya, lalu pamer di depan Fatih. Ancaman sia-sia semacam ini hanya akan membuat Anda tampak sangat tidak toleran. Petik 2. Ekspresi Jia Chong suram sampai air menetes keluar, dan dia berkata dengan suara dingin, lelucon. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menilai saya? Ketika kekuatanmu melebihi kekuatanku, maka datanglah di depanku untuk berbicara omong kosong. Tapi sangat bagus, sekarang, Anda telah berhasil membangkitkan kemarahan saya. Aku akan membuatmu dan si gemuk ini tahu apa yang disebut keputus asaan. Petik 2. Ye Yuan menjawab, dengan acu tak acu, tenang, hari itu tidak akan terlalu jauh. Tidak ada kesulitan dalam melampaui Anda. Petik 2. Bab 1370 banding 1370. Betapa arogannya, meskipun orang ini memiliki beberapa potensi, ingin melampaui Jia Chong, dia mungkin masih agak terlalu lembut. Petik 2. Melihat kekuatan Jia Chong, dia juga akan berada di posisi tiga tidak peduli apa yang ada di babak ketiga, kan? Kekuatan keseluruhan menjadi sangat kuat, Ye Yuan benar-benar berani mengatakannya. Petik 2. Heh, bocah ini mungkin sombong. Saya pikir hasil putaran pertamanya tidak buruk dan bisa mengabaikan orang lain. Dia juga tidak memikirkannya, bahkan pada putaran pertama, Jia Chong juga tidak lebih buruk darinya. Petik 2. Kata-kata Ye Yuan segera menendang gelombang di kerumunan. Kata-kata ini agak sombong. Penampilan putaran pertama Ye Yuan memang menarik. Namun di babak kedua, ia langsung mengungkapkan warna aslinya. Kekuatan keseluruhannya sama sekali tidak setingkat Jia Chong. Dengan dua putaran, hasil Ye Yuan sudah memudar ke kerumunan. Lupakan Jia Chong, bahkan beberapa yang berperingkat sedikit di belakang juga menyusul dari belakang, melampaui dia. Hahaha, kamu benar-benar berani mengatakan itu. Saya ingin melihat bagaimana Anda melampaui saya. Kenapa tidak? Mari bersaing di babak ketiga, bagaimana? Jia Chong berkata dengan nada menindas. Babak ketiga, iluminasi, bertanding tentang kemampuan pemahaman. Tekad, kekuatan, kemampuan pemahaman, ini adalah tujuan sebenarnya dari tiga putaran penilaian Akademi Wu Meng. Hanya dengan sepenuhnya melewati tiga putaran adalah salah satu yang layak perawatan Akademi Wu Meng, menjadi siswa resmi. Jia Chong yakin bahwa Ye Yuan hanya mengancam dengan cara, tetapi dalam hati gemetar, dan tidak berani bersaing dengannya. Menilai dari usia tulang, dia hampir sama dengan Ye Yuan. Namun, dia adalah grand groto mendalam yang sempurna saat ini, sementara Ye Yuan hanya groto mendalam tingkat menengah. Hanya dengan menilai dari bidang kultivasi, itu sudah cukup untuk menunjukkan banyak masalah. Keinginan bela diri Dao hal ini tidak terkait dengan ranah kultivasi. Tetapi kemampuan pemahaman hal ini memiliki hubungan yang cukup besar dengan dunia kultivasi. Ye Yuan memandang Jia Chong dengan senyum yang bukan senyum dan berkata, Baiklah, bagaimana cara bersaing? Jia Chong mencibir dingin di dalam hatinya. Sepertinya orang ini membual sendiri dengan biayanya sendiri, dengan keras kepala bertahan sampai akhir. Karena itu masalahnya, maka biarkan kamu kehilangan segalanya. Biarkan Anda tahu apa hasil dari membelas sampah ini. Jia Chong tertawa dingin di dalam hatinya. Bersaing dalam poin, orang yang menang mendapatkan semua poin pihak lain. Apakah kamu berani? Jia Chong berkata dengan cara yang mengesankan. Ye Yuan senang saat dia mendengar dan berkata sambil tersenyum, Karena kamu begitu murah hati, maka poin Anda, saya akan mengambilnya sendiri dan menerimanya. Petik 2 Semua orang memandang Ye Yuan seperti melihat pada orang bodoh, merasa bahwa orang ini benar-benar gila. Xie Jingyi menarik pakaian Ye Yuan dan berbisik, Saudaraku, saya telah menerima niat baik Anda. Tapi jangan bersaing dengannya, Anda bukan lawannya. Orang ini dikenal sebagai jenius nomor satu kota Brilliant Peace, kemampuan pemahamannya menjadi sangat tinggi. Apapun metode kultivasi dan teknik bela diri mencapai tangannya, tidak ada yang tidak bisa dia pahami. Petik 2 Jia Chong tertawa keras dan berkata, mendengar itu, Ye Yuan, membual juga tergantung pada target. Tidak ada yang bisa menyatakan menjadi jenius. Petik 2 Tetapi Ye Yuan tidak bisa diganggu dengan dia dan berkata kepada orang tua di peron dengan tinju yang menangkup, pelajar Ye Yuan, meminta guru untuk menjadi saksi dan mengatur perjanjian taruhan dengannya. Orang tua itu sudah lama memperhatikan situasi di sini. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Akademi Wumeng mendorong kompetisi semacam ini. Perjanjian-perjudian yang tidak mempengaruhi keseluruhan, mereka tidak melarang hal-hal seperti itu. Hanya saja seperti hari ini, membuat perjanjian-perjudian bahkan sebelum memasuki sekte, itu benar-benar tidak sering terlihat. Pria tua itu menganggup dan berkata, bisa. Tindakan Ye Yuan membuat semua orang tertegun. Setuju seperti ini. Kepala Ye Yuan ini tidak akan rusak, kan? Ye Yuan, ini. Baiklah, berhentilah bersikap bodoh secara sentimental. Jika Anda seorang pria, bersihkan ronde ketiga ini dengan benar, jangan biarkan orang lain memandang rendah Anda. Ye Yuan berkata dengan dingin. Xie Jingyi telah menyesal dan bersalah menulis di wajahnya. Mendengar Ye Yuan berkata begitu, dia mengertakkan giginya dan berkata, kamu yakin saja, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Jia Chong, jangan salahkan kami karena mengganggu Anda. Guru, poin Ye Yuan tidak cukup, jadi saya akan bertaruh semua poin saya juga. Jika kita menang, semua poin adalah milik Ye Yuan, jika kalah, poin kami semua akan jatuh padanya. Petik 2. Juga tidak diketahui dari mana keberanian Xie Jingyi berasal, untuk benar-benar membuat keputusan semacam ini. Sebelumnya, ketika dia melihat Jia Chong, dia bahkan tidak bisa berbicara. Dia tidak menyangka bahwa dia sebenarnya masih memiliki sisi berdarah panas. Sorot mata Xie Jingyi, Jia Chong sangat tidak menyukainya. Dia tiba-tiba menemukan bahwa lawan yang selalu dia pandangi ini tampaknya benar-benar telah tumbuh dewasa. Heh, bodoh, karena Anda memberikan poin gratis kepada saya, maka saya akan menerimanya. Saya akan memberi tahu kalian apa yang disebut disparitas. Jia Chong berkata dengan senyum dingin. Ye Yuan memandang Xie Jingyi agak terkejut, menepuk undaknya, dan berkata sambil tersenyum, tenang, tidak akan kalah. Poinnya, mari kita masing-masing mengambil setengahnya. Petik 2. Semua orang terdiam, ini belum dimulai, dan mereka sudah mulai membagi jarahan. Pria ini juga terlalu merendahkan. Orang tua itu tidak bisa berhenti mengukur Ye Yuan dengan penasaran. Dia sangat ingin melihat jejak kegelisahan dari mata Ye Yuan. Tapi dia kecewa. Ye Yuan tampaknya memiliki rencana yang dipikirkan dengan matang, tidak menempatkan Jia Chong sama sekali. Dia sangat bingung, di mana kepercayaan diri Ye Yuan berada. Babak kedua sudah benar-benar mengekspos standar sejati Ye Yuan. Mungkin dia punya potensi, tapi sama sekali tidak sekuat apa yang dia tunjukkan di babak pertama. Umurnya mirip dengan Jia Chong, tetapi dua alam minor lebih rendah darinya, perbedaan itu sudah sangat jelas. Tentu saja, keraguan ini, dia hanya menyimpannya dalam pikirannya. Dia sangat ingin tahu sejauh mana Ye Yuan bisa melakukannya. Baiklah, bisa berjalan ke langkah ini, semua orang sudah membuktikan kekuatanmu. Babak ketiga ini adalah ujian, tetapi bagi Anda semua, ini juga peluang keberuntungan. Seberapa banyak yang dapat Anda pahami akan tergantung pada nasib baik Anda. Kata lelaki tua itu dengan tenang. Mendengar kata-kata pria tua itu, wajah semua orang dengan samar-samar memperlihatkan ekspresi antisipasi. Tiga putaran ujian masuk, babak ketiga ini adalah yang paling misterius. Meskipun semua orang tahu bahwa apa yang diuji dalam tes putaran ini adalah kemampuan pemahaman, mereka tidak tahu secara spesifik isi tes. Karena tes babak ketiga ini sangat rahasia bagi dunia luar. Sekarang, Anda semua bersumpah surga Widau sumpah, Anda tidak akan memungkapkan apapun tentang konten tes babak ketiga ini keluar. Mereka yang tidak mau bersumpah bisa menarik diri sekarang. Kata lelaki tua itu dengan serius. Ye Yuan juga sangat ingin tahu. Itu terlihat seperti isi dari tes babak ketiga ini. yang tampaknya agak luar biasa. Di bawah pimpinan pria tua itu, semua orang berpartisipasi dalam sumpah surgawi-surgawi. Sekarang, kalian semua kembali ke kursi lotus masing-masing. Isi tes dari putaran ketiga ini adalah untuk memahami seperangkat metode penanaman. Nama metode kultivasi ini adalah formula Wu Mengwargot. Kata lelaki tua itu dengan acuh tak acuh. Sebuah batu mengaduk gelombang ribuan lantai. Kata-kata orang tua itu segera membuat orang yang tersisa melihat. Ini sebenarnya formula Wu Mengwargot. Saya tidak berharap bahwa kita benar-benar dapat memahami formula Wu Mengwargot. Petik 2. Formula Wu Mengwargot adalah tuan kota, metode kultivasi utama yang mulia. Seseorang dapat memolah semua jalan ke alam dewa surgawi. Pantas. Tidak heran konten tes babak ketiga ini selalu dirahasiakan keluar. Petik 2. Ini benar-benar kekayaan yang baik dari tiga masa hidup. Mampu memahami formula Wu Mengwargot, bahkan jika dihilangkan di babak ini, itu layak juga. Petik 2. Bahkan jika hanya memahami sedikit, metode kultivasi ini juga cukup untuk memberi kita manfaat bagi kehidupan.